Halo guys, jumpa lagi dengan aku, si bukan jago masak, tapi suka masak. Sewaktu aku masih bocah, aku tuh suka heran guys, kenapa orang dewasa suka banget makan nasi sama sambal terong. Makin kesini makin aku melihat ternyata berjuta umat di dunia ini suka keleshatan rasanya, dan akhirnya aku mengikuti jejaknya. Hingga akhirnya hari ini aku dapat 2 buah terong ungu besar guys, beratnya sekitar 500 gram guys. Seperti biasa, aku menggunakan bumbu, bawang putih 4 siung, bawang merah 10 siung, cabai setan 15 buah, cabai keriting 10 buah, cabai merah besar 4 buah. Jika kalian menginginkan tingkat kepedasan yang lebih dasyat, kalian bisa menambahkan jumlah-jumlah cabai sesuai dengan selera kalian masing-masing. Dilanjut dengan gula 1 sendok teh, garam 1,5 sendok teh. Kalau kalian ingin memakai penyedap atau kaldu, kalian bisa menambahkannya nanti ya, terserah itu pilihan kalian. Oke guys, selanjutnya mari kita berjuang. Hanya saran ya guys, bila mencuci terong sebaiknya kalian lakukan sebelum terong dipotong-potong. Karena, apabila terong dicuci setelah dipotong-potong, maka kandungan air akan bertambah dan memperlambat proses penggorengan. Setelah terong dicuci bersih, dipotong-potong sesuai selera ya. Mau kecil silahkan, mau besar juga, no problem. Kemudian, nyalakan kompormu dengan api, medium, letakkan wajan di atas tungku, tuang minyak secukupnya untuk menggoreng terong. Bila apimu sudah membuat minyak bergejolak, maka jangan ditunda lagi, masukkan terong ke wajan. Sambil menggoreng terong, mari kita mengulang terong. Uleg bumbu guys, pisahkan bawang putih dari gerombolannya. Jadi, hanya cabai dan bawang merah yang diulek terlebih dahulu ya. Masukkan garam dan gula. Sambil mengulek, jangan lupa sesekali dicek gorengan terong kalian. Kalau sudah seperti ini, sebaiknya segera diangkat. Kenapa aku pisahkan bawang putih dari gerombolannya? Karena aku mau menggorengnya terlebih dahulu guys, sebelum diulek. Seperti ini ya. Setelah digoreng beberapa saat, terpantau bawang putihnya sudah lah you guys. Mari kita kembalikan lagi ke habitatnya untuk segera diulek. Fungsinya itu, biar pada saat terong sudah matang nanti, nggak bau sengir. Langkah selanjutnya adalah menumis bumbu. Oke, nyalakan kembali kompormu dengan api kecil. Kalian bisa ganti wajan atau tetap memakai wajan yang sama ya. Hanya saja, bila minyak tersisa banyak, langsung dikurangi. Kira-kira seginilah. Dan waktunya menumis. Masukkan bumbu ke wajan sambil diaduk-aduk. Terima kasih telah menonton! Kalau aroma cabainya sudah dapat ditaklukkan. Masukkan air secukupnya, sedikit demi sedikit. Aku menggunakan 100 ml air. Tunggu sampai air bumbu mendidih. Baru kemudian masukkan potongan terong yang telah digoreng. Sambil diaduk-aduk. Koreksi rasa kalau perlu. . Terima kasih telah menonton! Dan 7 menit kemudian, inilah perwujudannya guys Sampel terong nyemek ala Etna Absolutely delicious And you got to try it Demikian apa yang dapat aku sampaikan Semoga bermanfaat ya guys May you stay happy and healthy and wealthy Bila ada kritik dan saran Silahkan di komen, like, subscribe, share And I will always love you guys Bye 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 selamat menikmati selamat menikmati